Soalnya, ingin inti, dari... Ujian sekolah berstandar nasional berbasis Android merupakan salah satu upaya pihak SMK Negeri Dua Tanjung menanamkan kepedulian lingkungan pada para siswanya. Pasalnya dengan sistem ini pihak sekolah maupun siswa tidak lagi menggunakan kertas. Selain melalui USBN, menumbuhkan kepedulian lingkungan pada siswa juga dilakukan pihak sekolah dengan menyediakan lahan seluas 2.500 meter persegi. Untuk dikelola siswa sebagai kebun sekolah. Di kebun ini para siswa menanam berbagai macam sayuran seperti buncis dan kacang kedelai. Upaya menumbuhkan kepedulian lingkungan pada siswa didasari atas predikat sekolah adiwiata yang saat ini disandang sekolah. Pembina adiwiata SMK Negeri Dua Tanjung, Nani Rahmania, mengharapkan ketersediaan kebun sekolah dapat menumbuhkan prinsip adiwiata di kalangan siswa. Tidak hanya dikoordinir, tapi kami membiasakan kepada siswa untuk kembali ke prinsip adiwiata bahwa setiap insan di SMK Negeri Dua Tanjung harus pertama peduli, kedua melestarikan lingkungan, dan ketiga mencegah perusahaan pengusia lingkungan. Salah seorang siswa SMK Negeri Dua Tanjung, Fathul Janah, mengaku senang bercocok tanam. Bahkan meski di hari libur, ia tetap datang ke sekolah untuk merawat tanaman di kebun sekolah. Nanam semangka, pernah lagi kelas 1 semangka, jagung, sawi, bayam. Saya pernah nyoba di rumah? Pernah, nyoba bayam. Hasilnya memuaskan. Melalui program adiwiata tingkat kabupaten yang dijalankan pihak sekolah selama satu tahun terakhir, SMK Negeri Dua Tanjung dapat mengajak siswa untuk peduli terhadap lingkungan sekolahnya sendiri. Rulian Di Rahman, TV Tabalong, melaporkan. Jadi hari-hari perdagang itu ke situ, memilih penggunaan.